Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Tabibut tabib ngalimpur Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati Serta teman-teman semua yang saya sayangi Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita Atas kehadiran Allah SWT Karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya Kita dapat berkumpul dalam acara Universitas Muhammadiyah Metro Goteles Dalam keadaan sehat walafiat Salawat beserta salam Semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Salallahu alaihi wassalam Yang kelah kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat Pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan pidato yang bertema Memilih pemimpin yang ideal Dalam pemilu 2024 Hadirin yang berbahagia Seperti yang kita tahu Bahwa Indonesia adalah negara Yang berbentuk republik Dengan sistem pemerintahan presidensial di dalam Oleh karena itu Kita sebagai masyarakat Indonesia Akan melaksanakan pemilu Tiap lima tahun sekali Tentu saja bukan suatu hal yang asing Di pilihnya kita ketika kita mendengar kata pemilu Apa maksud dari kata pemilu? Pemilu merupakan singkatan dari kalimat pemilihan umum Yang biasanya diselenggarakan oleh masyarakat Indonesia Dalam kurun waktu lima tahun sekali Untuk memilih presiden dan wakil presiden Anggota DPR Anggota DPD Serta anggota DPRD Lantas Apa keterkaitan pemilu dengan pemimpin yang ideal? Tentu saja tujuannya memilih keterkaitan Karena di dalam pemilu Kita akan memilih siapa Orang yang pantas Untuk dijadikan pemimpin negeri ini Untuk mencapai kemakmuran masyarakat Teman-temannya yang saya sayangi Menjadi seorang pemimpin Bukanlah suatu hal yang mudah Tapi seorang pemimpin yang baik Akan memudahkan segala cara Untuk memakmurkan masyarakat yang diimbangi Seorang pemimpin yang baik Akan mementingkan kepentingan masyarakat Dibandingkan dengan kepentingan pribadinya Namun Mirisnya Masih banyak sekali kasus Yang menjerat kalangan pemimpin Yang kian maaf diperbincangkan di media masa Seperti korupsi Pembunuhan Narkoba Dan masih banyak lagi Sebagai masyarakat yang awam Wajar saja ketika kita merasa bingung Oleh ulah tikus-tikus berdasi Yang tidak bertanggung jawab tersebut Namun Itu bukanlah suatu penghalang Untuk kita bebas memilih Siapa pemimpin yang ideal Dalam pemilu 2024 Banyak sekali cara yang dapat kita lakukan Untuk memilih pemimpin yang ideal Seperti mencari tahu informasi Tentang kandidat yang akan dipilih Ini Bermanfaat Agar kita mengetahui Latar belakang dari kandidat tersebut Seperti sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang kandidat Yang nantinya akan disesuaikan oleh isu-isu Yang tengah terjadi dalam masyarakat Dan kemudian Akan dijadikan pertimbangan oleh masyarakat Pantas tidaknya Seorang kandidat tersebut Ketika dijadikan pemimpin Dalam isu-isu Yang tengah terjadi Dalam masyarakat Selain itu Cara yang dapat kita lakukan Untuk memilih pemimpin yang ideal Adalah dengan mengetahui Visi dan misi Yang dimiliki oleh tiap-tiap kandidat Yang biasanya Akan disampaikan dalam kampanye Sesuai atau tidaknya Visi dan misi tersebut Terhadap apa yang kita inginkan oleh Dari seorang kandidat Dapat kita lihat Ketika kandidat tersebut Menyuarakan suaranya Di hadapan masyarakat Selain itu Kita juga dapat menilai Bagaimana kepribadian seorang kandidat Pada saat kandidat tersebut Berinteraksi dengan masyarakat Sehingga Kita dapat mengetahui Ideal atau tidaknya Seorang kandidat tersebut Apabila dijadikan pemimpin Dalam pemilu 2024 Hadirin sebangsa dan setelah air Kita sudah mengetahui Beberapa cara Untuk memilih pemimpin yang ideal Dalam pemilu 2024 Oleh karena itu Kita sebagai generasi muda yang baik Harus bisa mengimplementasikan Cara-cara tadi Dalam pemilu 2024 Mendatang Kita perlu mengingat Bahwa negara yang maju Bukan hanya berasal dari Pemimpin yang baik Tetapi negara yang maju juga Berasal dari masyarakat yang Yang cerpi Jalan-jalan ke kota kendal Tidak lupa membeli ketupan Mari kita pilih pemimpin yang ideal Dalam pemilu 2024 Sekian yang dapat saya sampaikan Apabila dalam penyampaian tadi Terdapat tutup kata yang kurang berkena di hati Saya mohon maaf ya Sesuai-sesuai Akhir kata saya ucapkan Wabilahi Taufiq Wahidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh